Pasien rumah sakit Unair, Surabaya, Jawa Timur yang sempat ditempatkan di tenda darurat akibat gempa, kini sudah dipindahkan ke dalam rumah sakit. Sebagian besar pasien ditempatkan di lobi dan ruang IGD sambil menunggu hasil uji kelaikan bangunan dari tim ahli sebelum pasien kembali ke ruangan masing-masing. Dari 160 pasien yang kemarin dievakuasi, kini tinggal 140 orang karena telah diizinkan pulang. Meski sempat terganggu akibat gempa, operasional rumah sakit kini sudah mulai normal kembali. Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi mendatangi rumah sakit Unair untuk memastikan kondisi pasien pasca gempa yang terjadi Jumat kemarin. Pemerintah kota akan menyiapkan tim ahli untuk mengukur kekuatan bangunan agar pasien bisa kembali dirawat sesuai ruangannya. Dengan teman-teman teknik keton untuk menghitung kembali kekuatan dari rumah sakit ini. Untuk memberikan pastian dan keyakinan kepada pasien yang ada di rumah sakit Unair ini untuk tidak ada rosor namang-gamang untuk masuk kembali. Di sisi lain, petugas masih melakukan pembersihan poin tembok rumah sakit Unair yang runtuh akibat gempa kemarin. Gempa susulan bermagnitudo 6,5 yang berpusat di perairan utara Tuban terasa hingga kota Surabaya. Gempa mengakibatkan ratusan pasien di rumah sakit Unair dievakuasi. Sebagian sudah masuk ke ruangan perawatan sebelumnya karena kita menunggu asesmen keamanan gedung. Kerusakan gedungnya kalau di gedung masyarakat Unair ini minor, di gedung RSKI sebenarnya tidak terlalu parah. Ada beberapa yang memang struktur yang jansen, yang terganggu, tapi insya Allah akan segera bisa di atas. Di tempat terpisah, SMA Negeri 1 Sangkapura Pulau Tuban, Gresik, Jawa Tibur, terdampak gempa. Sebanyak 24 kelas dan ruang guru rusak parah. Tidak ada korban akibat runtuhan bangunan. Saat kejadian, siswa dan guru sudah pulang ke rumah. Pihak sekolah belum memutuskan apakah kegiatan belajar-mengajar dihentikan sementara atau tetap dilanjutkan. Sebab saat ini, para siswa sedang menghadapi ujian sekolah. Dasyatnya gempa tuban menyebabkan jembatan Suramadu penghubung Surabaya dan Madura di bangkalan Cewa Timur Goyang. Bahkan kendaraan yang sedang melintas di jembatan, banyak yang berhenti. Dan bahkan ada yang berbalik arah karena jembatan bergoyang cukup keras. Di Pulau Bawaian, Gresik, Jawa Timur gempa mengalibatkan ruang kelas runtuh. Dan kejadian ini terekam sisi citi sekolah. Sejumlah bangunan di kota Surabaya mengalami kerusakan dan satu korban terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Sejumlah kendaraan yang terparkir pun juga ikut terdampak. Di kota Surabaya gempa mengakibatkan penghuni gedung DPRD kota Surabaya panik dan menyelamatkan diri keluar. Salah seorang warga yang sedang berada di gedung DPRD kota Surabaya bilang, gempa susulan ini lebih kencang goyangannya dan berlangsung lebih lama daripada gempa pertama. Gempa ini cukup lama ya. Jadi kita takut kalau ada di lantai dua atau di lantai dua itu jadi langsung cepat-cepat turun ke bawah. Seharusnya kalau dari gempa yang pertama sama kedua itu takut singkat. Tapi yang kedua ini cukup lama. Di Rumah Sakit Uner, Surabaya, Jawa Timur, 160 pasien terpaksa dievakuasi keluar gedung mengantisipasi gempa susulan. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV selamat menikmati